Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, hasil rekapitulasi nilai akhir mahasiswa di Stemik Amik Riau. Di situ bisa kita lihat, bahwasannya sudah terdapat 10 kolom. Kolom pertama adalah nomor, kolom kedua yaitu NIM, kolom ketiga yaitu nama mahasiswa, kolom keempat yaitu partisipasi, kolom kelima yaitu tugas, kolom keenam yaitu kuis, kolom ketujuh yaitu ujian tengah semester, kolom kedelapan yaitu ujian akhir semester, kolom kesembilan yaitu nilai akhir, kolom kesepuluh yaitu nilai harian. Pada kolom keempat, sampai kolom kedelapan, itu dibagi menjadi dua, yaitu kolom nilai dan persen, sedangkan pada kolom kesepuluh atau terakhir, dibagi menjadi kolom huruf dan bobot. Sekarang kita mulai membahas dari urutan pertama yaitu Dinda Aisyah. Ini merupakan nilai absensi kehadiran, dan disebelahnya ini adalah nilai sesudah dikalikan dengan 10%. Dikarenakan hanya 10% saja yang diambil dari nilai absensi ini. Begitu juga hingga ke kolom selanjutnya atau ke kolom ujian akhir semester. Dan pada kolom NA atau kolom nilai akhir merupakan pertambahan nilai dari nilai absen hingga ke nilai ujian akhir semester. Dan sebelum kita masuk ke kolom huruf atau bobot bisa kita lihat terlebih dahulu angka yang ini. 0,0 sama dengan E, 45,0 sama dengan D dan 51,0 sama dengan C. Maksudnya nilai yang 0,0 sampai 44,0 akan mendapatkan huruf E dan nilai yang 45,0 sampai ke 50,0 akan mendapatkan huruf D begitu juga seterusnya. Dan disebelahnya ada angka 0 hingga paling bawah angka 4 itu merupakan nilai bobotnya. Nilai yang mendapatkan huruf E akan mendapatkan bobot 0, dan nilai yang mendapatkan huruf D akan mendapatkan bobot 1 dan begitu juga dengan seterusnya. Terima kasih telah menonton!